Puluhan warga sedulur sikep atau warga samin di Desa Karangrawo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, antusias mengikuti sosialisasi pemilu 2019. Dengan mengenakan pakaian adat keseharian mereka, warga samin mengikuti sosialisasi yang digelar relawan demokrasi KPU Kudus. Jumlah warga sedulur sikep di Desa Karangrawo sebanyak 53 kepala keluarga dengan jumlah siba kurang lebih 180 orang. Dengan adanya sosialisasi tersebut, harapannya semua warga samin bersedia menyalurkan hak politiknya pada 17 April 2019 mendatang. Bentuk surah-suara yang besar menjadi kendala bagi sejumlah warga samin. Tak hanya menyulitkan saat melipat, warga samin juga keluhkan banyaknya surah-suara yang membuat sebagian warga bingung. Bagian yang orang tua-tua mungkin juga bingung karena terlalu banyak. Yang untuk melipatnya juga agak ini, tapi kan ya kalau cuma melipat nanti bisa dibantu. Tapi, namun untuk yang milih ini kayaknya mungkin kalau yang orang tua budu dampingi anak-anak yang lebih paham. Meski hanya minoritas, sosialisasi terhadap kelompok sedulur sikep sangatlah penting. Dikhawatirkan jika masyarakat samin tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tidak dapat mensukseskan pesta demokrasi. Saat kita sosialisasi memang banyak pertanyaan dari warga sedulur sikep, terutama terkait satu jumlah surah-suara yang banyak dan bentuk ukuran surah-suara yang besar. Tapi kita sudah sosialisasikan, termasuk kita simulasikan bagaimana cara melipatnya, bagaimana cara membukanya. Sehingga harapan kita dengan sosialisasi ini, mereka bisa memahami secara detail bagaimana terkait surah-suara nanti yang akan dicoblos. Selama ini warga sedulur sikep cukup antusias dalam mendukung pelaksaan pemilu karena hampir 90 persen menggunakan hak pilihnya. Kedepan, relawan demokrasi KPU Kudus akan lakukan sosialisasi dan simulasi pemilu secara langsung di tengah ratusan warga sedulur sikep atau samin lainnya. Hendry Agusta melaporkan untuk NET.